Hai guys jadi hari ini kita mau review makanan-makanan viral di tiktok jadi kayak kuala pun misalnya kita nggak enak biar bareng-bareng gitu oh jadi itu maksudnya ngajakin kita tuh ayolah teteh dulu ya Allah enak masih enak kok apa sih alasan kamu mengakhiri hubungan kamu iya nggak ada ngakdo dong enggak kalau ini seriusnya aku abisin Hai guys jadi hari ini kita mau kamu review makanan-makanan viral di tiktok sebenarnya udah lama banget pengen cobain tapi aku nggak mau sendiri jadi kayak kuala pun misalnya kita nggak enak biar bareng-bareng kita bakal coba dulu satu makanan terus nanti kita bakal jauh pertanyaan juga oke di sini udah ada kartu yuk enggak bro oh boleh 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 makan aja belum disperjakan apa-apa oke yang ini doang mau yang mana yang sisanya enggak deh kayaknya itu enggak kayaknya yang ini dua-duanya aja cobain lah biar guys ini salahin tim aku ya kita sakit perut aku aja aku enak kamu suka kan latiau jadi ini ada latiau makanan China tapi ini yang halal aku beli oke oke ayolah teteh dulu ya enggak omen kok eh kok manis banget 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 demi apa ini lagi viral loh udah dari lama Sebelum kita rating kita yuk ngobrol Sini ada kartu siapa yang mau ambil duluan kamu dulu apa Tante kamu ya udah kok ada masa lalu Apa sih alasan kamu mengakhiri hubungan kamu semua dia enggak ada enggak do dong harus tahu hubungan hubungan Oh ini ada tulisannya hubungan diri sendiri sendiri udah satu-satu ya baca dong gimana sih cara nenangin kamu kalau lagi ngamak main game Masa sih Yes kamu ngambek nih terus main game masa langsung main game gitu nah kira-kira apa yang buat kamu ngambeknya banyak hal banyak hal contohnya satu contoh aduh males ya itulah Kakak nggak jauh ya Kalau aku menyendiri dulu nenangin diri dulu daripada aku ketemu sama orang nanti tiba ada perkataan-perkataan yang enak Iya kan maksudnya yang tidak diharapkan yang seharusnya tidak terlontar malah terlontar itu jadi aku ya udah lebih ke nenangin diri dulu nanti kalau misalkan udah enak perasaannya baru aku bisa ngobrol sama orang itu kalau ngambek ambekinlah biasa ngambekin aja langsung itu ya tunjuk aja orangnya itu kalau ngambek lebih ke mengutarakan kalau ngambek Oke Iya jadi kayak misalnya sebenarnya sama tetep harus butuh waktu diem tapi kalau udah keadaannya memang terlanjur udah ngambek duluan Oke. Udah langsung aja ngomongin gitu. Iya kak, iya kak. Lama udah pada diem dulu gitu kan. Terus baru ngomong ya, kalau udah ngomong duluan, baru kayak, iya kamu ngomongin-ngomongin. Tapi kalau misalnya orangnya bisa kayak, ya udah kalau misalnya kamu menangin-menangin, maksudnya kak ke kitanya ada yang... Enak gitu ya, baru bisa. Oke, kalau teteh mungkin tergantung sama lawan bicaranya ya, kalau teteh. Kalau aku, justru gak bisa nih mau segimanapun dipaksa gitu. Ayo udah ngomong, ngomong, kenapa sih? Aku gak bisa tetep harus, ya udah diem dulu deh gitu. Nanangin dulu ya. Karena aku tuh sebetulnya kalau misalkan udah marah gitu, apalagi misalkan ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati, kadang-kadang ya itu, enggak apa ya. Maksudnya spontan aja gitu kalau misalkan ngomong, kayaknya bisa nyakitin orang gitu. Makanya lebih menghindar ya udah deh, mending menyentirin dulu. Iya, tapi emang sebenarnya cara terbaik emang harusnya diem dulu sih. Karena maksudnya sepengalaman pun kayak, ya sama kayak jadinya takut menyakitin perasaan orang. Oke, makan ya. Oke, orang lagi ngobrol gini, lama banget ngomongnya. Lama banget. Lama banget. Tau justru itu, yuk ngobrol. Gitu. Iya, ngobrol, ngobrol, ngobrol makan. Oke, kita rating dulu. Aku, ini. Dari tante. Iya dong, dari berapa? Dari nol persepuluh doang. Aku sih kayaknya. Parah, parah. Enggak, enggak, enggak. Enem lah, oke. Enam. Kamu, kamu kan suka banget lah, Tiaw. Mau ini? Enggak, ya. Ini parah. Parah. Kelima lah kan. Oke, lima. Oke, lima. Aku, enam. Sama. Karena manis, terus minusnya adalah expired. Jadi itu nilai minusnya ya. Teman-teman jangan dicontoh ya buat teman-teman. Kita makan barang. Kita makan aja makannya kita makan. Kekurangan barang kita. Oke. Ini sama ya, Latiau juga ya. Ini kita sambil makan, Kak. Iya, sambil makan. Karena ini yang tengah asik sendiri dari tadi makan. Iya. Mawannya. Hmm, dihabisin ya. Nggak bagi-bagi ya. Nggak, Kak. Doyan apa, lapar nih? Hmm. Laper. Oke. Ya ini dulu. Nggak banyak ngobrona. Ini makan mulu. Kamu. Ini baru sekarang. Baca ini apa? Tungu. 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 Tungu keriuk. Tungu tadi. Tungu keriuk dulu katanya. Ini apa? Tulang ayam itu loh yang rangu. Rangu. Hmm. Nah ini tuh sempet viral. Viral 2 tahun lalu. Ya tungu itu. Tungu itu tulang rangu teh di singkat. Oh iya. Tulang rangu. Oh iya. Jadi tungu. Oke. Oke. Salam. Oke ini ready to eat ya. Pedas daun jeruk. Nah aku tuh suka banget tulang ini kalau di ayam. Jadi. Pas ada orang Cina makan ini kayak. Ingin banget. Kayak. Oh iya. Durang rangu jadak. Jadak 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 jadak. Nah aku tuh udah kenyang sebenernya. Hmm udah makan. Yaudah lah ya. Udah. Kueti wow. Oke. Ayo. Cok. Cobain. Kok ketakut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enak sih. Baunya sih kayak bau asing ya. Tapi pas dirasain nggak kok. Hmm. Enak. Hmm. Hmm. Oke. Kita rating. Belong. Jurang. Hahaha. 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 Coba aku mau dari sini deh. Aku mau dari sini? Hmm. Kok tunggu? Ya tulang rangu. Bukan tunggu. Ya. Buunya kayak bau asing gitu ya? Enggak. Daun jeruk kayaknya mah. Boong. Emang gitu ya? Daun jeruk perasan kanser. Udah. Udah. Udah percaya. Enggak. Enggak. Enggak ya? Ini aku bisa makan. Ya bisa. Dimakan pasti bisa. Itu aja yang eks. Oh. Iya kan? Masih bisa kan? Enak-enak. Masih enak kan? Bumunya ya bumbu-bumbu Indonesia. Dari tadi. Enak-enak. Ya kalau ini serius nih aku abisin. Enak kok? Apa iya? Masih ada asem-asem aku kurang suka. Oh. Mas makan banyak kan? Itu ngaku segikit doang. Iya makan dulu. Sama. Itu langsung gue lelepahin. Oh terus ini rasanya. Oh sakit ya. Enggak tuh. Ambil lagi. Kehidupan. Kehidupan. Eh. Eh. Itu dia guys. Kira itu. Minum-minum. Buang ada buang. Itu minum. Kata gak anak nih. Hahaha. Seru sih apa makan semua. Ini kayaknya. Mohon maaf ya. Hmm. Kayaknya masih dah itu apa? Iya kan? Gak eksper semua kan? Hahaha. Aku gak diracun ini banget. Iya sumpah. Kita bertiga kayaknya abis itu sakit perut dah. Ceritain gimana rumah impian kamu. Hmm. Hmm. Maksudnya rumah impian tuh suasana deh. Suasana di rumah tuh kamu pengennya seperti apa gitu. Rame. Hmm. Rame. Itu rumah impiannya Ferdy. Ya maksudnya kayak gak sepi tuh. Oke. Lanjut. Aku ya. Aku sama sih. Maksudnya yang. Sebutin tiga hal. Terus jawab. Saya masih jawab. Bilang. 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 Bener loh ya. Laku Haka. Ya itu sih. Maksudnya yang tidak masing-masing gitu. Maksudnya kadang-kadang itu kan ada nih yang serumah tapi sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Kalau aku ya pengennya tetep ya walaupun sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tetep ada waktu buat family time gitu. Itu sih kayaknya lebih hidup gitu di dalam rumah gitu. Biarin. Teteh apa? Setuju, setuju. Sama. Karena itu adalah rumah ya. Rumah impian yang sudah dari lama. Apa sih? Ini minggu air. Enak. Udah telen noreng aku tadi makan. Lanjut ya. Udah. Udah itu gitu. Ya intinya itu udah. Intinya sama lah ya. Pengennya ya jangan masing-masing lah. Karena kan rumah kita tuh ya cuma keluarga gitu kan. Bahasanya kayak suasana yang kita inginkan ya seperti itu. Kita rating dulu yuk tungunya. Yuk yuk yuk. Aku kasih nilai tujuh. Karena kalau nggak basi kayaknya enak banget. Iya kalau nggak basi kayaknya enak. Salah aku sih. Aku diemin lama. Aku tujuh, aku tujuh. Aku tujuh setengah deh. Masih enak kan kalau ini? Masih enak kayaknya kalau nggak basi oke tadi. Soalnya pas aku nyobain dikit aman. Cuman pas dicobain banyak ternyata nggak enak. Kerasa basinya. Kamu? Lima. Enak. Enak deh. Enak deh. Pedes soalnya enak. Enggak. Enak deh. Oke. Jadi ini juga viral di Cina dan aku lama banget pengen cobain ini. Jadi ini juga belinya udah lama. Biasalah. Tapi kalau ini expirednya enggak. Eh letoy. Makannya gimana coba? Apaan tuh? Iya. Iya. Kita liatin. Kita liatin. Eh sorry ya guys. Kenapa taruh di sini? Itu buat siapa? Oh. Dadah dulu ke kamera. Dadah coba dadah. Dadah. Kayaknya nggak di sini dah. Ini simpennya Am. Nggak apa-apa di sini emang. Nggak apa-apa. 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 Udah. Ini kayaknya bisa dimakan nih. Oke. Bambu muda. Lupa ya aku. Namanya. Udah. Coba aku mau gigit. Ini itu aja di bareng-bareng satu. Udah. Orang samsnya dibuka. Apa nggak bisa? Alot ya? Apa sih yang harus dibuka? Kok orang-orang? Enggak. Kayak ada dibukanya dulu gitu loh. Ya ini. Kulitnya. Tapi ini udah. Udah. Udah emang gitu. Emang agak alotak. Rebung. Rebung. Aku suka sih nge teksturnya. Jangan-jangan yang itu. Itu susah. Oh. Tapi ada asam-asam ya. Aku mau yang itu nyoba. Bumbunya kayak apa ya? Teh. Kayak apa? Hmm. Aku tuh. Kayak manisan. Kayak asinan. Asinan buah. Buah. Kayak. Tapi ini asin bala. Ya. Ini asin. Teksturnya agak-agak kayak salah. Ia lagi. Iya kan? Salah asin. Enak. 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 Enggak. 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 Enak. 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 Enggak. Enggak terbiasa ya rasanya ya. Enget ya. Kalau sedikit sih enak. Enggak tau ya. Ganti-ganti. Ganti ya. Ini kita berdua dulu ya, tolong bacain untuk kita dong adik Ganti-ganti kan udah teteh liat, gak boleh Gak mau, ganti gak asik Apa yang kamu lakuin kalo orang tua kamu gak setuju Kalo kamu berhubungan sama pasangan kamu? Ya paling apa ya, kalo aku nih Yang pertama pasti aku tanya ke orang tua Maksudnya tuh gak setujunya tuh gara-gara apa, permasalahannya apa gitu Kalo misalkan ternyata memang bisa diterima sama aku gitu Kalo misalkan memang permasalahannya krusial gitu ya Misalkan ya apalah memang yang tidak bisa diterima oleh keluarga Ya aku mau gak mau mungkin ngikut kali ya Tapi kalo misalkan memang reasonnya hanya Maksudnya hal-hal kecil gitu ya, hal-hal kecil, hal-hal sepele Aku tentang aja, maksudnya bukan berarti menentang orang tua gitu ya Tapi kan mau gimana pun juga Ketika kita menikah kan yang menjalani hubungan suami istri Maksudnya hubungan suami istri Maksudnya pernikahan itu yang ngejalanin kan kita Maksudnya aku sama pasangan, bukan sama orang tua gitu Jadi kalo misalkan memang larangannya dengan reason yang tidak terlalu krusial gitu ya Yang masih bisa aku, kayaknya gak gitu gitu Aku masih bisa kasih penjelasan, mungkin aku akan tentang dan aku akan tetep maju gitu Dengan si pasangan pilihan aku gitu Kalo aku sih gitu Oke Kalo aku Kalo orang tua aku, sejujurnya dari dulu aku memang orangnya nurut banget Enggak pernah menentang Jadi kalo misalkan dari ayah mas tujuh Enggak, misalkan Oh gitu Iya Apapun risetnya ya Apapun itu, iya Karena masa teteh kan sekarang kan doa teteh cuma ada di ayah Betul Jadi kalo memang kata ayah, enggak Oh yaudah Enggak apa-apa gitu Walaupun risetnya enggak bisa teteh terima Iya Karena kan maksudnya ini apalagi kejenjang yang serius ya Kejenjang yang serius, apalagi maksudnya Ya kita memang enggak ada yang tahu juga sebenarnya gitu Terus apa sih alasannya memang kayak kenapa enggak boleh itu Kayak alasannya misalnya cuma ini, cuma itu Tapi gimana ya namanya orang tua gitu kan Kayak kalo teteh ya Kalo teteh emang dari dulu takut orangnya Jadi kayak bukan dalam hubungan aja Kayak misalnya kehidupan aja gitu Kayak misalnya teteh mau pergi, mau kemana Misalnya kemana Pernah segala hal lah ya Iya segala hal Ketika misalkan ada kata dari orang tua, enggak yaudah Enggak Iya Kalo teteh gitu Banyak orang-orang mungkin kayak misalnya dari orang tua kita ya Kalaupun misalnya, oh enggak boleh gitu Kita masih bisa menantang Karena kan yang namanya cinta Terus juga kayak orang kita mau hidup semati gitu kan Hidup ngejalanin selamanya Pasti ada alasan dari kita masing-masing Tapi kalo misalnya orang tua Pasangan Wasalam Yaudah cukup Cukup Oke ini pertanyaan untuk Ferdi ya Bentar Pertanyaannya Udah dengerin dulu Udah Udah guys makasih ya Curang Yaudah udah gak apa-apa Yaudah ini Satu Siapa orang terpenting di hidup kamu saat ini Orang tua Oh iya Itu bisa jawab Ya ini gampang Oke udah udah bisa jawab ya Udah 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 tinggal dulu Udah tinggal dulu Kamu nanti kasih di komen lagi Apa? Udah suka banget ya pake bajunya Aiki Iya Sekarang ngejalan lagi Oh iya Kemarin mantra Support Ini yang pake headset Juek Bagus Keren Support Rating dulu 7 lah 7,5 Aku 7 Aku 8 Tapi Makannya dikit-dikit Jangan yang Ada koinnya bisa dimakan juga Ada yang dikit Bisa ya Sebutin bakat kamu yang paling aneh Tuh Kalau aku tidur Aku pose Aku kadang-kadang Tidur kegini Ini kalian ya Ini aku Aku red lo kali Lagu favorit di masa lalu Tuh gampang Yang lagu ini Apa ya Sucius Iya lah Tuh banget Balok Sub indo by broth3rmax